selanjutnya Bu namanya juga Indonesia kan beda ya sama Amerika, disana kan nenek itu mahal banget sementara kalau di Indonesia kita punya banyak keluarga kita bisa dibantu mungkin sama atau jasa untuk bisa menolong kita waktu lahiran nah sementara waktu disana kan suami saya yang masak yang namanya laki-laki yang masak apa adanya jadi kayak asih pun gak keluar jadi mana masakannya asih lagi jadi mungkin ditambah ditambah masakan yang ya gimana apa adanya itu asih pun gak keluar jadi apa namanya ya gitu lah saya rasa mungkin ada kaitannya juga ya dengan itu nasingka cerita dua bulan kemudian Alinda kita bawa pulang ke Indonesia dan disitulah kayaknya maksudnya kayak titik mulanya alergi yang parah banget itu ya jadi waktu pas pulang ke Indo kita oh ya kemarin kan akhirnya saya kasih support gitu Bu saya kasih support terus nyampe ke Indo kita bawa itu kita bawa kita stok kita stok apa ya kayaknya kemarin ada sekitar 10 nah sudah nyampe Indo udah habislah ini supportnya akhirnya kita ganti dengan susu support yang sama mereknya sama yang di US itu nah ternyata dia itu alergi alergi parah sekali itu supportnya aku sampai stres ya waktu itu itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu bentol-bentol merah sama maaf pupnya itu pun berdarah gitu dan gimana ya kalau kita lihat baby yang masih kecil harus ngalamin hal itu ya jadi singkat cerita akhirnya kita ganti supportnya kita ganti sampai kita ganti yang 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 khusus hypersensitive itu kan ada ya bu ya yang khusus yang hypoalergi itu ya gitu terus kita ganti kita ganti gak ada yang cocok akhirnya saya saya cari-cari saya browsing di internet kenapa ya anakku terus akhirnya saya ketemu ternyata dia alergi susu sapi nah disitu saya saya lihat kan kayak ternyata kalau anak alergi susu sapi ini karena proteinnya tidak bisa dipecah gitu ya di pencernaan si anak ini terus saya sampai mikir-mikir mungkin saya harus cari susu yang paling murah mungkin ya pada saat itu mungkin proteinnya lebih sedikit jadi lebih gampang dicerna gitu singkat cerita akhirnya dapatlah susu yang waktu itu memang murah dan puji Tuhan itu saya pikir pada saat itu udah berhasil dan alerginya tuntas ternyata enggak gitu jadi berkesinambungan lah ya bu ceritanya nah gitu jadi jadi di usia satu tahun itu saya lihat sih gak ada masalah kontak matanya bagus nah usia dua tahun dia sudah mulai aktif tapi cuek kalau dipanggil Alinda dia seribu asik main diri kayak gitu terus saya pikir yaudah mungkin cuman speech delay aja gitu kan nah usia tiga tahun saya lihat udah gak bener lagi nih biasanya bisa bilang mama susu gitu akhirnya cuma bisa bilang susu gitu kan aduh kok jadi musuhnya kayak kata-katanya makin lama kok makin berkurang gitu kok terus akhirnya saya lihat-lihat lagi ini kok kayak mengarah ke autis ya ciri-cirinya gitu dan akhirnya kita bawa pergi ke ke dokter yang ada di Medan terus diperiksa Alinda disitu terus dibilang sama dokternya Alinda kena PGG NOS tuh dia bilang kan dan saya sih waktu itu shock ya shock banget aduh Tuhan kok anakku autis gitu loh aduh kok kayak gini ya gitu sampai akhirnya saya jatuh sakit pada saat itu dan memang apa ya kayak dokter Ali bilang kan kayak dokter Ali selalu bilang anak 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 kita tuh bukan 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 antris anak kita tuh cuman cuman alergi gitu jadi itu yang kayak jadi melo jadi begitu begitu dasyatnya perkataan yang yang kita ucapkan yang yang apa namanya kayak sanggup sanggup memecahkan menghacurkan hati gitu ya gitu jadi kayak gitu ya bu ya terus apa namanya akhirnya kita sibuk lah cari-cari dokter kita cari cari terapi segitu kan nah kalau di Medan tuh kan kemarin kita apa ya waiting list ya tiga bulan gitu terus akhirnya kita memutuskan untuk untuk terapiin Alinda di tempatnya kita kan kita udah ke Pematang Siantar ini kan ceritanya nah dari situ kita lihat gak ada gak ada perubahan paling pun perubahan cuman kayak gitu-gitu aja ya dia pun masih kayak aktif dia gak bisa diem bener-bener yang luar biasa lah pokoknya gitu nah terus di usia lima tahun itu kita ada sebentar ya Bu ya nah di usia yang ke nah di usia yang ke lima tahun itu kita bawa kita eh kita kasih apa vitamin dari Amerika yang orang-orang bilang oh itu bagus bisa buat bisa buat anak kita cepat ngomong gitu kan nah akhirnya akhirnya saya kasih nah itu memang keluar Bu kata-katanya kayak kayak eh ini pas gak apa-apa ya jadi waktu usia lima tahun itu saya kasih vitamin itu memang progresnya gak ada ada sih tapi gak sesignifikan yang sekarang semenjak kita gabung ke protokol dokter Ali gitu kan nah akhirnya di usia enam tahun kita memutuskan untuk kita mau stay aja kita balik ke Amerika karena di sana kita pun udah buat appointment apa segala macam kan ditambah dengan Alinda warga negara sana jadi itu kan semua gratis ya Bu ya jadi bukan karena kami kebanyakan uang tapi karena memang disana gratis gitu untuk Alinda nah terus nah waktu kita udah planning mau pindah kita itu kan pandemi itu Bu waktu aturan kita bulan 3 kita bulan 3 tahun 2020 kita pindah kita udah urus berkas-berkasnya semua terus tiba-tiba pandemi dateng dan dan kita pun udah tadinya kita udah persiapkan Alinda untuk berbahasa Inggris kan kita udah ajarin dia dari alfabet yang ke bahasa Inggris bahkan percakapan juga jadi udah kita persiapkan ternyata karena pandemi ini batal semua buyar appointment pun disana kita batalin semua dan kita gak tau sampai kapan pandemi ini kan nah akhirnya singkat cerita kita kita mengamankan diri ke saya ke rumah ke rumah mertua nah disitu kan tempatnya apa ya asri pertempungan banyak anak-anak gitu jadi banyak sawah jadi kami pikir memang itu bisa bagus lah ya untuk Alinda gitu sampai kita berpikir terus ini gimana dia mau ngapain selama pandemi kan gak mungkin gini aja nah singkat cerita akhirnya apa ya kita aku aku itu sih bu kayak aku doa ya pada saat itu Tuhan tolong aku gak bisa diem aja liat anakku kayak gini dan itu Alinda tuh bener-bener aduh waria saya dia tuh dia tuh masih usia 3 tahun aja itu dia tenaganya tuh bisa kayak anak 9 tahun bener-bener dia kuat sekali gitu dan itu kalau saya cari cari orang untuk jaga Alinda tuh gak ada mereka tuh pasti minta maaf ya bu anak ibu terlalu ini terlalu itu jadi akhirnya memang Alinda kita kita rawat sendiri gitu yaudah kalau mereka gak mau ya gak apa-apa aku juga bisa kok gitu nah akhirnya itu tadi kan bu ini pun mungkin kesaksian saya juga ini langsung bisa ya bu ya ketemu mungkin saya cerita tentang ketemu dengan dokter Ali mungkin ya sebelum ini terapi apa aja yang dilakukan selain mungkin ada terapi biomedis ada terapi non-biomedis oh ya kalau terapi Alinda kita terapiin terapi bicara terus terapi sensor integrasi terus pernah juga gitu bu pas usia dia lima tahun itu kita bawa ke Jakarta ke seorang profesor yang sangat terkenal di Indonesia yang mau ketemu aja itu tiga bulan itu loh baru bisa ketemu kita jabani kita ke Jakarta kita sampai karena saya memang pokoknya anakku harus pulih ini Tuhan gitu kan nah akhirnya kita ngomong-ngomong sama profesor ini dan untuk biaya sekolah dan terapinya pada saat itu kena 101 juta aduh Tuhan bu dari mana ya uang segitu gitu loh gitu gitu ceritanya bu jadi kalau kenapa bu 101 juta itu per bulan itu iya iya itu satu bulan tapi itu memang apanya bu kayak ada kayak ada uang uang pembangunannya itu setahun 24 juta kayak gitu tapi itu kalau iya itu itu kalkulasinya untuk satu bulan lah bu untuk untuk biayanya gitu jadi kita pikir aduh gak sakup sih uang segitu dari mana gitu loh gitu ceritanya jadi kalau untuk biomedis sendiri saya sih belum pernah sih memang kayak memang ditawari pada saat kita di tempat terapinya Alinda bilang mau gak sama dokter ini gitu dokter X gitu nah dia itu 12 juta nanti kirim apa rambutnya nanti 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 hasilnya dibawa ke Amerika kayak gitu jadi aduh 12 juta lagi kita pikirkan udah banyak pengeluaran kayak gitu jadi tapi waktu itu memang gak saya iain sih kita mikir pasti ada cara lain lagi gitu oke tapi selama jangka waktu ibu mencoba 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 ini dari itu hasil daripada mencobanya ibu ada ke dokter X yang yang gak jadi mau terapi gak jadi jadi selama ini sebelum bertemu dengan dokter Ali itu gak ada terapi yang dilakukan atau ada kalau terapi ya seperti yang saya bilang tadi Alinda ikut sensor integrasi dia ada terapi non-biomedis nya ada nah terapi non-biomedis saja kira-kira menurut ibu perkembangannya hasilnya seperti apa ibu perkembangannya kurang ya kurang kurang banyak ya bu ya itu paling dia iya kurang apalagi perilakunya aduh bener-bener itu itu sampai 6 tahun dia itu perilakunya jelek sekali bu dia itu bisa nanti dia bu kalau ketemu kolam dia jebur aja dia gak peduli dia itu mau dalam dia gak peduli aduh bener-bener belum lagi aduh banyak banget bu aku sampai catetin apa-apa aja maksudnya perubahannya Alinda sebelum dan setudah mengikuti protokol dokter Ali aduh bener-bener luar biasa setuan baik sih ya gitu oke terima kasih seperti ini dulu cuma dari sharingnya di mamanya Alinda ini kita bisa lihat banyak dimana seorang ibu yang semuanya gak give up terus mencari ya gak tahu sebisa sebisanya mencari ya kalau bisa dilakukan ya dilakukan gak bisa cari lagi ya gitu ya nah kita gak boleh lakukan mungkin berdiam diri karena berdiam diri hingga dapat apa-apa tapi kalau memang selama kita itu mencari memang ada kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang jelek ya ya tapi saya saya pikir itu bukan alasan untuk kita terus berhenti mencari karena karena untuk anak kita ya semua orang tua saya pikir pasti juga sama perasanya gak akan give up gak akan menyerah untuk anak kita saya terima kasih untuk mama Alinda untuk sharingnya saya bisa ke mamanya Aiham ya mamanya Aiham mungkin bisa bisa menceritakan mengenai Aiham Aiham sekarang umurnya 9 tahun iya mungkin mamanya Aiham silahkan Aiham 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 Terima kasih.